Saat ini KPU Kabupaten Bengkayang masih membuka pendaftaran petugas kelompok penyelenggara pemilihan suara atau KPPS Pilkada Bengkayang tahun 2020, sesuai jadwal batas terakhir pendaftaran pada Rabu 13 Oktober. Untuk wilayah Kecamatan Bengkayang, Ketua PPK Bengkayang Franciscus Prance menyebutkan hingga Minggu 11 Oktober baru sekitar 50 persen yang sudah mendaftar. Sedangkan yang dibutuhkan ada sebanyak 711 petugas, termasuk diantaranya sebanyak 158 petugas pengamanan. Namun jika hingga batas terakhir pendaftaran, kebutuhan petugas KPPS juga belum terpenuhi, maka pendaftaran akan diperpanjang hingga 18 Oktober mendatang. Minat pendaftaran ini, kalau kita lihat dari laporan kawan-kawan PPS itu sudah mencapai 40-50 persen dari hari ini, karena memang dipokuskan untuk pendaftaran itu di sekitar PPS, di tingkat desa dan kelurahan. Jadi mereka melalui PPS, di sekitar desa dan kelurahan. Tanggal 13 Nati itu merupakan hari terakhir pendaftaran. Jika tidak terpenuhi selamanya dari jumlah yang diperlukan, maka akan ada perpanjangan itu dari tanggal 14 sampai tanggal 18 Oktober. Jumlah yang kita butuhkan? Total keseluruhan dari jumlah KPPS dengan PAM TPS, khususnya untuk Kecamatan Bengkayang itu 711 orang, itu dari 79 TPS yang ada di Kecamatan Bengkayang. Secara keseluruhan, KPU Kabupaten Bengkayang membutuhkan sebanyak 6.840 petugas KPPS untuk pelaksanaan Pilkada Bengkayang tahun 2020. Proses pendaftaran harus mengikuti protokol kesehatan pencegahan penyebaran COVID-19. Termasuk harus melampirkan surat keterangan dari Pusgasmas bahwa yang bersangkutan tidak memiliki penyakit bawaan lainnya. Dari Kabupaten Bengkayang, Zainpon TV memberi tekan.